Kami tidak mengakui apa yang mereka buat tersebut dalam hal mereka mendaftarkan nama kotak ke Haki. Banyak yang memberikan ke saya, kerabat kotak gitu. Dan gak cuma video itu juga bro, banyak juga yang lain. Akhirnya kita jadi ketemu, menemukan, apa namanya itu? Menemukan kesalahan-kesalahan yang lain gitu loh. Jadi waduh, ternyata... Diskusi kita hanya sebatas pembacaan somasi dan teguruan keras dari kami terhadap teman-teman yang di sana. Yang di sana kita bisa sampaikan nanti ada di materi somasi. Oke, bisa terpahami ya? Setuju? Oke. Udah ya? Oke. Salam Pancasira, selamat sore kawan-kawan dan teman-teman media, semua yang udah hadir. Hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 7 Juli 2023. Kami, saya dari Rantai Rukum Law Office Tobing. Law Office Gindo Rantai Rukum Law Office Gindo Rukum Tobi dan bersama klien saya, Juli Angel dan Haposan Rukum Tobi. Hari ini kita ingin menyampaikan atau ingin membacakan surat somasi secara terbuka di hadapan semua masyarakat Indonesia melalui media online, media televisi yang udah hadir di sini. Ini terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Oke, kami akan membacakan secara tegas atau teguran keras secara hukum Nomor 001 Law Office Gino Ratobi, Bulan Juli Tahun 2003 Hal Somasi Terbuka atau teguran keras yang kami berikan kepada Yang pertama, Mario Marcella Hantika Putra Dan yang kedua, Tantri Sialindri Ikhlasari Yang ketiga, Swasti Sabdas Tantri Dan yang keempat, Manajemen Kotak Ben Dasar hukum kami memberikan somasi ini Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yang pertama, Dugaan Pelanggaran Pasarnya Yang pertama, Pasar 1 Ayat 1 Yang mengatur tentang Hak Dasar, Hak Moral, Hak Ekslusif Pencipta Dalam hal ini ada Julia Angel dan Hago Santobi Dan yang kedua, Pasar 3, Pasar 4 dan Pasar 5 Yang mengatur tentang Hak Ekonomi, Hak Moral Pencipta dan Pemilik Hak Cipta Yang ketiga, Pasar 8 dan Pasar 9 mengatur tentang Hak Ekonomi Yang keempat, Pasar 23 Ayat 1, 2, 3 dan 4 mengatur tentang Hak Ekonomi dan Dalam Pelaku Pertunjukan Oke Yang kelima, Pasar 43, Huruf G Tentang Pembuatan dan Penyebar Luasan Konten Hak Cipta Yang keenam, Pasar 72 Tentang Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mendengarkan kepada Halayak Umum dalam Pasar Dasio Yang tujuh, Pasar 82 Ayat 1, 2 dan 3 mengenai Perjanjian Lisensi yang menghilangkan dan mengalihkan hak pencipta Yang kedelapan, Pasar 113 Tentang Ancaman Pidana dan Denda Dasar Hukum yang ke-9 Ada kita tentang Undang Hukum Pidana Dan Pasar 25 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITA Dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 1989 tentang penerjemah dan atau perbanyak ciptaan Untuk kepentingan pendidikan ilmu, pengetahuan, penyelitian, dan pengembangan Oke, kita masuk ke dalam substansi somasi Dengan hormat Untuk dan atas nama rakyat kami Pak Haposan Haritotobing dan Ibu Julia Angelia Menunjuk kami sebagai love formnya atau penasihat hukum Pak Haritotobing dan Ibu Julia Angelia Yang pertama Bahwa Kalian kami adalah pencipta beberapa lagu pada band kotak Di garis bawahi Kalian kami adalah pencipta beberapa lagu pada band kotak Dan sekaligus pemilik hak cipta Itu jelas diatur oleh Undang-Undang Sebagai pemilik hak eksklusif berupa hak moral Dan hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada lagu ciptaannya Jadi hak moral itu sudah otomatis melekat pada lagu yang diciptakan Oleh Pak Haposan Haritotobing dan Ibu Julia Angelia Yang kedua Bahwa Kalian kami menyatakan Yang penting Bahwa Kalian kami menyatakan untuk tidak ikut lagi sebagai performer Ya Sebagai performer Pada band kotak Tapi Ya Tapi tetap menyatakan diri sebagai pendiri band kotak Atau pemilik nama-nama band kotak Ya Beliau-beliau ini adalah pendiri pembuat band kotak Oke Dari tahun 24 Yang ketiga Bahwa Kalian kami Haposan Haritotobing adalah pemilik dan pencipta lagu seperti di bawah ini Ya Saya ulangi Bahwa Kalian kami Haposan Haritotobing adalah pemilik dan pencipta lagu seperti di bawah ini Yang pertama Judul lagu berbeda Ciptaan Haposan Haritotobing Yang kedua Cinta jangan pergi Ciptaan Haposan Haritotobing Dan Dodi Katamsi Dan Dodi Katamsi Oke Yang ketiga Kerabat kotak Ciptaan Haposan Haritotobing Yang keempat Judul lagu Kuingin Sendiri Ciptaan Haposan Haritotobing Oke Yang keempat Bahwa Kalian kami Julia Angelia Adalah pemilik dan pencipta lagu seperti di bawah ini Yang pertama Judul lagu sendiri Ciptaan Julia Angelia Yang kedua Saatku Jauh Ciptaan Julia Angelia Yang ketiga Judul lagu terbang Ciptaan Julia Angelia Yang keempat Judul lagu Pobia Ciptaan Julia Angelia Yang kelima Judul lagu Satu Cinta Ciptaan Juli Anjiria Yang keenam judul lagu tentang hidup Ciptaan Juli Anjiria Dan yang ketujuh Ijinkan aku Ciptaan Juli Anjiria Yang kedelapan judul lagu terluka Ciptaan Juli Anjiria Oke butir somasi poin 5 Bahwa klien kami Bapak Aposal Rektobing Adalah salah satu pemilik Dan pencipta lagu Nah ini beliau menciptakan lagu bersama-sama Saya bacakan Judul lagunya Masih Cinta Pencipta Parlin Burman Seburian Atau Bang Pai Yang kedua Sintia Dewi Bayu Wardini Yang ketiga Atau kita kenal dengan Mbak Dewik Yang ketiga Haposan Rektobing Yang keempat Mario Marcella Handika Putra Yang kelima Tantri Dan ya Tantri Jadi lagu ini Diciptakan secara bersama-sama Yang kedua Judul lagu 07 Ciptaan Parlin Burman Seburian Sintia Dewi Bayu Wardini Haposan Rektobing Haposan Rektobing Mario Marcella Handika Putra Yang ketiga Yang ketiga Judul lagu tinggalkan saja Ciptaan Parlin Burman Seburian Sintia Dewi Bayu Wardani Haposan Rektobing Mario Marcella Handika Putra Yang keempat Lagu Pelan-pelan saja Nah ini yang sering kita dengar ya Lagu Judul lagu pelan-pelan saja Ciptaan Parlin Burman Seburian Sintia Dewi Bayu Wardani Haposan Rektobing Mario Marcella Handika Putra Tantri Sialindri Ikhlasari Dan Swasti Sabdas Tantri Yang kelima Judul lagu Selalu Cinta Ini juga cukup Pemanggung di Telinga kita Judul lagu Selalu Cinta Ciptaan Parlin Burman Seburian Sintia Dewi Bayu Wardani Haposan Rektobing Mario Marcella Handika Putra Dan Tantri Sialindri Ikhlasari Poin somas yang keenam Bahwa Ini penting nih Bahwa Berdasarkan Dasar hukum di atas Ya Saya ulangi Bahwa Berdasarkan Dasar hukum di atas Kami Ya Kami Saya disini Secara hukum Mewakili Aposan Rektobing Dan Julien Jelia Menegur Dan memperingatkan Dalam somasi ini Terbuka dan keras Kepada Kepada Yang pertama Mario Marcella Handika Putra Yang kedua Tantri Sialindri Ikhlasari Atau yang kita kenal dengan Tantri Yang ketiga Swasti Sabdas Tantri Atau yang kita kenal dengan Cuah Cuah kotak ya Untuk Nah kami Menegur mereka Dalam somasi ini Untuk Tidak lagi Membawakan Dan menyanyikan Lagu-lagu Seperti pada Poin Tiga Dan empat Tadi Yang saya sampaikan tadi Ada lagu yang Diciptakan sendiri Ada lagu Diciptakan sendiri Ada lagu yang Diciptakan secara Bersama-sama Kami melarang Untuk itu Dinyanyikan oleh Mereka bertiga Dimanapun Dan kapanpun Untuk Mendapatkan Ataupun Tidak mendapatkan Nilai ekonomi Ya Dalam Bahasa kita Adalah bisnis yang Menguntungkan Ya Poin yang ketujuh Bahwa Berdasarkan Dasar hukum di atas Kami Menegur Dan Memperingatkan Secara Terbuka Dan keras Kepada Mario Marcella Tantri Dan Cua Untuk Tidak Membawakan Dan Menyanyikan Lagu-lagu Pada Poin Ketiga Dan empat Dimanapun Dan Kapanpun Untuk Mendapatkan Ataupun Tidak Mendapatkan Nilai ekonomi Atau Seperti tadi Bisnis yang Menguntungkan Di Stasiun Televisi Di Media Sosial Di Media Online Show Concern Baik di Indonesia Dan Di Luar Negeri Ya Ini Kami Melarang Mereka Membawakan Dalam TV Terus Media Sosial Media Online Show Concern Off Air Dan On Air Baik di Indonesia Maupun Di Luar Negeri Ya Poin Somasi Yang Kedelapan Bahwa Mengingat Pada Poin Lima Nah Poin Lima Tadi Yang Laku Diciptakan Posan Secara Bersama Bersama Mengingatkan Lagu Ciptaan Bersama Kami Menegur Dan Memperingatkan Secara Terbuka Dan Keras Kepada Mario Marsera Handika Dan Tantri Tantri Selindri Keras Hari Ketiga Swasti Sabda Tantri Untuk Tidak Membawakan Dan Menyanyikan Lagu Lagu Seperti Pada Poin Lima Tersebut Tadi Yang Sudah Dibacakan Kapan Pun Untuk Dimanapun Dan Kapan Pun Untuk Mendapatkan Ataupun Tidak Mendapatkan Nila Ekonomi Atau Bisnis Yang Menguntungkan Sebelum Ya Artinya Mereka Bisa Menyanyikan Itu Ketika Ada Izin Oke Disini Kami Buat Sebelum Mendapatkan Izin Bersama Dari Semua Pencipta Posan Sebagai Salah Satu Pencipta Dia Melarang Ya Lagu Itu Dibawakan Karena Di dalam Undang Undang Kacipta Nomor 28 Tahun 2014 Itu Diatur Ya Poin Somasi Nomor Sembilan Bahwa Berdasarkan Dasar Rukum Di Atas Kami Juga Menghimbau Ini Sifatnya Menghimbau Kepada Stasiun TV Di Indonesia Dan Penyelenggara Acara Atau IO Atau Event Organizer Di Indonesia Untuk Mematuhi Oke Tambah Satu Lagi Dan Juga Promotor Untuk Mematuhi Untuk Mematuhi Hal Diatas Memastikan Ya Kami Menghimbau Memastikan Bahwa Kalau Yang saya Sebutkan Tadi Itu Mengundang Mereka Mereka Harus Memastikan Bahwa Mario Marcella Handika Putra Dan Tantri Selindri 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 Dan Swasti Sabda Sandri Atau Yang Sekarang Disebut Ya Namanya Band Kotak Tidak Membawakan Dan Menyanyikan Lagu-lagu Ciptaan Klien Kami Ya Pada Sampir Di Stasiun Televisi Sosial Media Online Show Concert Indonesia Maupun Di Luar Negeri Oke Poin Somasi Yang Kesepuluh Bahwa Berdasarkan Alasan-alasan Di Atas Kami Juga Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Baik Dan Juga Sebagai Warga Negara Yang Mempunyai Tuhan Kita Juga Membuka Hati Di Poin Sepuluh Bahwa Berdasarkan Alasan-alasan Di Atas Kami Juga Bahwa Berdasarkan Alasan-alasan Dan Dasar Rukum Di Atas Tadi Yang Sudah Kami Sampaikan Kami Juga Membuka Diri Apabila Pihak-pihak Terkait Yang Ingin Mereka Tampil Seperti Marcela Tantri Dan Cua Membawakan Dan Menyanyikan Lagu-lagu Ciptaan Klien Kami Po San Dan Juli Angel Harap Konfirmasi Terlebih Dahulu Kepada Klien Kami Untuk Menentukan Nilai Ekonomi Bersama Jadi Kita Duduk Sama-sama Dulu Kalau Ingin Mereka Tentap Menyanyikan Dalam show Atau Apapun Itu Nantinya Poin Yang Kesebelas Ini Yang Terakhir Oke Bahwa Pentingnya Mematuhi Dasar Hukum Di Atas Maka Ketentuan Dalam Somasi Ini Akan Kami Cabut Dalam Waktu Yang Akan Kami Tentukan Di Kemudian Hari Atau Tidak Terbatas Ya Maksudnya Adalah Somasi Ini Akan Kita Stop Atau Kita Cabut Setelah Nanti Tidak Ada Kesepakatan Secara Hukum Tapi Selama Belum Kita Cabut Somasi Ini Akan Menjadi Satu Bentuk Upaya Hukum Yang Terus Berjalan Buat Mereka Oke Apabila Apabila Pihak-pihak Seperti Di Atas Marcela Tantri Cua Dan Manajemen Kotak Yang Kami Tunjukkan Tadi Tetap Tidak Mematuhi Dan Mengindahkan Somasi Terbuka Kami Ini Atau Teguran Keras Ini Kami Tidak Main Lagi Kami Menegur Keras Ini Kami Akan Menempuh Upaya Dan Jalur Hukum Ada Dua Yang Kita Mau Tempuh Yang Pertama Adalah Melakukan Pelaporan Resmi Terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Dalam Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Kedua Kita Melakukan Gugatan Perdata Mengenai Dugaan Dugaan Pelanggaran Aturan Hukum Atau Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Kekayaan Intelectual Seperti yang Sudah kami Uraikan Di atas Oke Untuk itu Demikianlah Surat Somasi ini Kami Sampaikan Demi Terciptanya Kehadiran Yang Benar Dan Penegakan Hukum Yang Jujur Kami Ucapkan Terima Kasih Jakarta 7 Juli Tahun 2023 Ormat Kami Tim Puasa Hukum Dr. Gindo L. Toping SMA Jeris Nabi 20 SH Kempusan Kami Sampaikan Yang Pertama Pada Stasiun TV Indonesia I.O. Yang Ada Di Indonesia Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Atau LMKN Lembaga Manajemen Kolektif Record Label Aggregator Atau Distributor Musik Publisher Atau Penerbit Oke Teman Teman Itu Tadi Ada Sebelas Mereka Band Kotak Kami Memahami Mereka Mengatas Nambahkan Band Kotak Karena Band Kotak Itu Jelas Ada Sejarahnya Mereka Mereka Ini lah Yang Membuat Yang Dari Awal Mereka Susah Paya Membentuk Ini Sehingga Jadilah Logonya Seperti Ini Nah Ini Luar Bisa Sekali Ya Teman Sekalian Mereka Terkait Tadi Sedikit Mungkin Saya Pertegas Lagi Kami Atas Nama Tantri Mario Marcel Andika Putra Tantri Mungkin Saya Tambahin Dikit Tadi Mereka Sudah Mendaftarkan Nama Kotak Kehaki Tapi Kami Tidak Mengakui Karena Kami Adalah Salah Bagian Bagian Dari Founder Itu Mungkin Dipertegas Teman Teman Jangan Ada Editan Disini Kami Tidak Mengakui Apa Yang Mereka Buat Tersebut Dalam Hal Mereka Mendaftarkan Nama Kotak Kehaki Jadi Agak Melenceng Dikit Terkait Masalah Somasi Ini Saya Dan Juli Angel Sudah Menyerahkan Kuasa Hukum Bami Bang Posan Ini Kan Kejadian Nugru Ulang Maksudnya Udah Sering lah Ini Terjadi Dan Menjadi Masalah Klasik Antara Bang Posan Dan Kotak Nah Sampai Akhirnya Ini Somasi Sudah 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 Saya Baru Ini Baru Ini Men Somasi Dalam Hal Terkait Lagu Lagu Saya Baru Ini Saya Dan Juli Angel Alias Pare Baru Ini Men Somasi Bahkan Karena Di Luar Sana Selalu Bilang Ayo Diselesaikan Diselesaikan Yaudah Ini Mau Tidak Mau Saya Harus Somasi Terbuka Terkait Lagu Lagu Ini Kami Pihak Pihak Dari Kami Baru Ini Somasi Terbuka Terkait Penegoran Atau Kami Saya Dan Pare Tidak Memperbolehkan Lagi Mereka Membawakan Karya 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 Kami Baik Itu Yang Ciptaan Saya Sendiri Maupun Yang Ciptaan Saya Bersama Sama Bang 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 Sebelumnya Bang Udah Tidak Tidak Sampai Ketemu Selah Itu Belum Lama Ini Dan Itu Memang Tidak Titik Temunya Sampai Ketauan Lagi Kotak Bawanya Bang Bosan Dan Pare Belum Ada Titik Temu Kemarin Obrolan Apa Aja Mungkin Pas Ketemu Sendiri Oke Ini Saya Rasa Yang Itu Kita Jawabnya Tapi Saya Jawab Intinya Kemarin Memang Sudah Sudah Bertemu Dengan Segala Macam Bujukan Kepada Kami Bujukan Bukan Bujukan Tantri Selain Cua Ada Pihak Lain Yang Memang Kami Menghargai Akhirnya Kami Memutuskan Oke Kita Ketemu Dengan Ketentuan Ketentuan Tertentu Tetapi Ketemu Satupun Ketentuan Itu Tidak Ada Yang Terealisasi Jadi Menurut Saya Pertemuan Kemarin Itu Hanya Sebagai Framing Dan Tidak Ada Yang Clear Satupun Kenapa Bang Tidak Selesai Dibrak Karena Ada Hal Yang Bum Apa Bayaran Tidak Sesuai Atau Bimana Mungkin Begini Kalau Hari ini Kita Karena Itu Jelas Perintah Undang Untuk Mengenai Tadi Rekan Rekan Tazakan Bahwa Apakah Tidak Ada Kesepakatan Nilai Yang Sudah Diundang Kita Belum Bisa Jawab Itu Karena Nanti Kita Akan Jawab Dengan Upaya Hukum Juga Ada Upaya Hukum Nanti Yang Kami Lakukan Upaya Hukum Lanjutan Setelah Ini Berarti Untuk Kami 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 Masalah Ini Dugaan Pelanggaran Kasi Tadi Bawakan Kami 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 Ya Kalau Bisa Dibilang Semenjak Saya Tidak Lagi Sebagai Performer Di Band Kotak Ya Ini Tidak Ada Artinya Tidak Ada Upaya Ingin Bagaimana Caranya Agar Lagu Lagu Saya Tersebut Bisa Dinyanyikan Kemarin Juga Sempat Saya Ini Juga Bertanya Kepada LMK Juga LMK Juga Dalam hal Ini Wami Dalam hal Ini Wami LMK Kebetulan Saya Terdaftar Di Wami LMK Tersebut Juga Bilang Untuk Masalah Show Of Air Dan Lain Lain Baik Dari Pihak Management Baik Dari Pihak Penyelenggara Acara Juga Tidak Ada Tidak Ada Laporan Mengenai Konser Konser Saya Tidak Tau Kalau Terakhir Terakhir Ini Karena Sekarang Kan Lagi Heboh Hebohnya Masalah Hak Cipta Dan Lain Saya Tau Kalaupun Ada Itu Saya Yakin Dalam Beberapa Bulan Tapi Yang Jelas Dari Tahun 2010 Saya Tidak Disana Lagi Sampai Sekarang Dan Bahkan Sudah Saya Tanya Kepada LMK Itu Mereka Menjawab Tidak Ada Berarti Dari Jangka Waktu 2010 Sampai 2023 Saat Ini Ada Gak Nominal Yang Diterima Dalam Wujud Hak Cipta Ini Atau Memang Gak Diterima Sama Sekali Sejak Oke Disini Saya Bongkar Sedikit Ya Tapi Please Kita Jangan Lagi Masalah Yang Lain Saya Kepengenya Mengarah Kesini Aja Saya Dan Julia Juga Apapare Pengenya Kesini Aja Saya Pernah Ditransfer Oleh Perusahaan Tersebut Tetapi Hanya Ditransfer Tidak Tahu Itu Untuk Apa Dan Nilainya Buat Saya Itu Gak Masuk Akal Ya Lawyer Saya Bilang Tidak Usah Disebut Angkanya Yang Memang Gak Masuk Akal Dan Mungkin Juga Sekelas Pare Lagunya Juga Itu Tidak Masuk Akal Dengan Jadwal Mereka Yang Banyak Tetapi Kita Tidak Mendapatkan Impact Apa Apa Artinya Boroh-Boro Hak Ekonomi Coba Tanya Dengan Mereka Kalau Dia Nyanyi Nyebut Tanya Siapa Itu Aja Dulu Jangan Hak Ekonomi Hak Moral Jadi Jadi Jawabannya Adalah Pernah Ditransfer Tetapi Tidak Oleh Ini Menurut Saya Tidak Tau Transfer Apaan Dan Memang Ada Ditransfer Dan Tidak Tau Itu Ditransfer Apa Saya Tanya Jawabannya Hanya Royalty Ini Royalty Apa Saya Di Warner Music Itu Yang Saya Ciptakan Hits Bukan Hanya Kotak Itu Disana Ada C Ada Banyak Yang Saya Banyak Ciptakan Lagu Disana Jadi Saya Tanya Laporan Tidak Ada Tidak Ada Jadi Menurut Saya Sudah Waktunya Kami Melayangkan Somasa Terbuka Ini Dan Melalui Kewasa Hukum Kami Apa Apa Yang Detail Silahkan Ditanya Ke Beliau Ini Awal Mulanya Sampai Akhirnya Akhirnya Somasa Terbuka Itu Apa Maksud Yang Sampai Benar Benar Kan Dari Berita Loh Yang Sekarang Yang Warta Kota Awalnya Tapi Terima Kasih Loh Buat Warta Kota Kebongkar Semuanya Ya Untuk yang sekarang Yang sebelumnya Itu Yang sebelumnya Masalah Akhirnya Ketemu Masalah Sekarang Kejadian Lagi Masalah Serupa Terus Masih Terima Titik Relate Si Perusahaan Itu Kemarin Karena Urusan Yang Ada Dari Teman Warta Kota Itu Dia Posting Apa Dan Ya Banyak Yang Memberikan Ke Saya Kerabat Kota Dan Gak Cuma Video Itu Juga Banyak Juga Yang Lain Akhirnya Kita Jadi Ketemu Menemukan Apa Namanya Menemukan Kesalahan Kesalahan Yang Lain Jadi Waduh Ternyata Kita 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 Berpikir Wah Ini Sudah Gak Bisa Dibiarin Dan Kita Coba Kan Kemarin Kan Saya Coba Tegur Atau Posting Ternyata Kan Saya Di Blok Ya Dong Di Blok Oke Dan Coba Ketemu Gak Selesai Juga Urusannya Jadi Akhirnya Karena Tidak Ada Solusinya Makanya Kita Buat Hal Seperti Ini Kita Orang Juga Tahu Saya Sudah Tidak Menyetujui Teman-teman Tantri Seladan Cua Menyanyikan Lagu Saya Tapi Mereka Tetap Bawain Sampai Sekarang Mereka 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 Tetap Bawain Jadi Dengan Tegas Saya Bila Mohon Maaf Bro Dengan Tegas Saya Bila Kalau Sampai Dibawain Sekali Lagi Dibawain Dan Kita Tahu Ya Somasi ini Sudah Membuktikan Kita Sudah Membeberkan Lagu-lagunya Semua Daftar Lagu Tersebut Tadi Kalau Sampai Kita Tahu Masih Dibawain Mulai Dari Detik Ini Sampai Kedepan Kita Ketemu Di Pengadilan Itu Hanya Kalau Lagunya Cipta New Lini Bisa Dibawain Dari Dari Mana Dia Ngambilnya Jadi Ada Leporan Dari Netizen Yang Saya Baru Tahu Itu Baru Baru Ini Kak Lagu Dipakai Di soundtrack Saya Lihat Itu Sudah Lama Banget Tapi Saya Nggak Tahu Nggak Tahu Nggak Ada Leporan Nggak Ada Izin Terus Kak Itu Lagu Lo Di album Ini Mal Album Ini Perasaan Izin Cuma Buat Album Ini Nggak Belum Ada Izin Banyak Leporan Dari Teman Teman Di Luar Bukan Langsung Ke Saya Yang Tahu Anda Pernah Album Atau Lagu Saya Dipakai Di Album Kotak Di Tahun 2012 Sama 2014 Oke Bang Berarti Somasi ini Somasi Tembuka ini Ada Baras Waktunya Dan Kalau Tidak Dintakan Langsung Di Bawa Peranak Polisian Atau Ya Jadi Terkait Somasi Itu Sifatnya Temburan Ras Ini Diatur oleh Undang Undang Ya Nanti Mulai Dari Detik Ini Kedepannya Ketika Mereka Masih Membawakan Lagu Seperti Yang Kami Lakan Tadi Dalam 11 Somasi Yang Saya Sampaikan Tadi Ya Kita Langsung Lakukan Upaya Hukum Mungkin Yang Lebih Nyata Yang Lebih Dekat Kalau Mereka Terus Menerus Membawakan Ya Kita Langsung Laku Kepulisian Lagi Dan Itu Juga Sudah Jelas Disini Tadi Saya Sebutkan Ada Dua Upaya Hukum Baik Secara Pidana Kita Lapor Resmi Ke Polisi Apobik Indonesia Dan Kita Maju Pegugatan Perdata Ke Pengadilan Ancaman Bervariatif Yang Jelas Sudah Di Atas Patam Seperti Ada Lagi Yang Lain Biar Kita Cukup Oke Thank you Dan Saya Imbau Kepada Rekan Media Semua Tolong Dukung Kami Karena Upaya Ini Adalah Juga Upaya Untuk Menertibkan Kita Bersama Sama Mengingatkan Teman-teman Yang Lain Untuk Mematuhi Indang-Undang Akcipta Nomor 28 Tahun 2014 Untuk Para Musisi Kita Di Indonesia